Assalamualaikum Boboto, Salam Dunia Saya doakan di hari ini teman-teman semua selalu dikasih kesehatan dan keselamatan dalam jalani segala aktivitasnya Amin Baik Boboto, langsung kita update informasi Persib Bandung Terbaru Yang mana Alhamdulillah sepertinya musim depan itu Persib akan dikasih satu jatah VAR Baik VAR yang tetap maupun VAR Mobile ya Kalau memang di Jalakarupat sepertinya VAR tetap karena memang sudah mumpuni lah Ada ruangannya, ada aksesnya dan lain sebagainya Namun kalau memang di GBLA ya sekarang juga masih diusahakan untuk VAR-nya disimpan tetap gitu ya Tapi kalau memang belum siap bisa disediakan VAR Mobile Nah ini yang penting intinya Persib Bandung musim depan sudah full menggunakan VAR gitu Nah ini juga untuk fase Championship Series memang sudah akan dimulai menggunakan VAR uji cobanya Sehingga Persib Bandung menjadi tim pertama yang memang disosialisasikan menggunakan VAR Dan Bojanhoda pun mengapresiasi Sehingga ya katanya squad Persib Bandung baik tim pelatih, tim pemain juga atau squad pemain dan tim ofisial Ini sebagian memang belum mengerti bagaimana kegunaan VAR atau bagaimana cara mengajukan VAR Atau cara apa ya menyikapi VAR gitu Nah ini semuanya disosialisasikan oleh PSSI dan PT LIB Sehingga ya Persib Bandung sudah siap menggunakan VAR di fase Championship Series nanti Jadi ada beberapa perbedaan katanya kalau memang ada pelanggaran ya kita bisa mengajukan untuk ditinjau melalui VAR Dan nantifun untuk wasit yang ada di Championship Series itu yang sudah lolos Dari kemarin kita sudah bahas teman-teman untuk wasitnya beberapa memang berasal dari Jawa Barat Tapi mungkin ya nanti di rolling kali ya tidak menjadi wasit utama Jadi yang lolos VAR memang tidak semua wasit Waktu itu kalau nggak salah ada berapa ya 36 atau 33 wasit yang lolos ya hampir setengahnya saja Jadi setengahnya gagal gitu Karena mungkin ya kesigapan dan lain sebagainya lah ada penilaian khusus mungkin ya Tapi ya yang pasti kalau Persib kemungkinan ya apa ya kalau bisa jadi oleh Torik Alcatiri atau dengan yang lainnya gitu ya Jadi ya ini kita lihat nanti saja lah kalau untuk masalah wasitnya Tapi yang penting di fase Championship ini kita bisa melihat sejauh mana VAR ini bekerja di Liga 1 gitu ya Nah ini ngomong-ngomong mengenai VAR Eh punten mengenai Championship Series Untuk manajemen Persib Bandung sudah sah untuk menugaskan Bojan Hodak menjadi juara di musim ini Jadi di musim pertama dia melatih Persib Bandung dan di musim pertama juga menggunakan fase reguler Reguler Series dan Championship Series ini Persib Bandung ingin mengawali menjadi yang pertama juga untuk menjadi juara gitu ya Jadi ya memang Bojan Hodak mengatakan ya fase turun naik untuk target ini memang biasa lah Begitu dia masuk hanya menghindarkan dari zona degradasi ternyata ada di papan atas Dan juga ketika ada di papan atas targetnya naik lagi masuk ke Championship Series Setelah masuk ya mungkin juara kemarin sempat turun lagi karena beberapa permainan atau beberapa pertandingan itu tidak stabil Sehingga ya target terakhir kemarin adalah masuk fase Championship Series Alhamdulillah sekarang sudah masuk diganti menjadi targetnya juara Nah ini berhubungan juga dengan kemarin teman-teman untuk Wahaji Umuh yang membagikan bonus gitu ya Bonus dari kantongnya sendiri Yang mana ini katanya ya biar pemain semangat lah bukan berarti memanjakan gitu Tapi ya pemain juga tahu lah tugas dan kewajibannya masing-masing Sehingga ya tidak pengaruh Kalau memang tidak dikasih bonus pun ya pemain harus bermain sepenuh hati Nah ini juga karena manajemen tahu lah untuk statistik beberapa musim kebelakang Persib Bandung memang agak menurun di akhir-akhir kompetisi Namun Bojan Hodak memastikan bahwa Persib Bandung siap tampil dengan kekuatan penuh Baik melawan Borneo maupun melawan PSS Sleman Jadi tidak ada alasan takut pemain cedera makanya di rolling atau untuk menjaga kebugaran Jadi ya ini yang diantisipasi oleh Wahaji Makanya besok dikasih bonus lagi lah Kalau menang katanya lebih besar daripada sebelumnya Dan kalau juara wah berlipat-lipat ganda lah Jadi yang tidak pernah dibayangkan oleh pemain katanya bonusnya Jadi ya Alhamdulillah kalau memang sampai juara kita pun ikut seneng lah gitu ya Bukan hanya bonusnya tapi ya ini kebanggaan saja buat warga Jawa Barat Untuk khususnya umumnya untuk yang pecinta atau supporter Persib Bandung teman-teman Baik mungkin itu dulu saja informasi yang bisa saya sampaikan di hari ini Mudah-mudahan menambah informasi dan wawasan teman-teman Boboto semua Sampai ketemu lagi di informasi selanjutnya Wassalamualaikum Boboto Salam Dunia